. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama Balai Taman Nasional Weikambas TNWK mengadakan kegiatan pembinaan Satgas dalam upaya penanggulangan interaksi manusia dan Satwa Liar 2022. Berlokasi di Balai Desa Labuhan Ratu 6 Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Penyangga TNWK. Beberapa Kepala Desa Penyangga, Camat Labuhan Ratu, Dinas Kabupaten maupun Provinsi dan Wakil Gubernur Cusnunia Halim, Jumat 2 Desember 2022. Seringnya terjadi interaksi masyarakat dengan Satwa Liar akhir-akhir ini menjadi perhatian pemerintah baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Apalagi konflik yang terjadi belakangan ini sampai memakan korban hingga meninggal dunia. Atas dasar itulah masyarakat khususnya yang tergabung dalam forum desa penyangga mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan upaya penanggulangan konflik yang terjadi selama ini. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Joko Susilo, bersama Ketua Balai Taman Nasional WKambas TNWK Kuswandono mengadakan dialog bertujuan pembinaan kepada Satgas dan masyarakat khususnya yang sering berinteraksi dengan Satwa Liar dari tujuh kecamatan dan 24 desa yang ada di Lampung Timur. Acara pembinaan Satgas dalam upaya penanggulangan interaksi manusia dan Satwa Liar 2022 dibuka oleh Camat Labuhan Ratu Camat Defri Irwansyah. SOS, dengan harapan agar desa penyangga TMWK dapat mengembangkan ekowisata baik dari UMKM, seni, budaya maupun yang lainnya. Ketua Balai TMWK menambahkan selain pengembangan wisata di pinggiran TMWK pembangunan akan segera dilaksanakan dengan cara bertahap hingga menjadi tanggul yang permanen. Dalam sesi tanya jawab suyuti warga dari kecamatan WJ para berharap, pemerintah harus segera hadir dalam penanganan konflik yang selama ini tidak kunjung selesai. Kami masyarakat sangat peduli dan berhati-hati menjaga Satwa Liar namun malah masyarakat sendiri yang selama ini menjadi korban. Kami tunggu sawah ladang kami sampai nyawa kami taruhannya, tegas mantan Kades Beraja Asri 2 periode. Beberapa warga juga menginginkan bantuan matril berupa mercon untuk mengusir Satwa Liar yang mau masuk ke perkebunan warga. Dan juga agar GPS ditambah, karena gerombolan gajah bukan hanya 4 atau 5 gerombolan saja. Menanggapi itu Kepala Balai TMWK akan segera mengupayakan, kami akan segera merealisasikan pembangunan tanggul. Penambahan GPS yang lagi dipesan dari negara Afrika, Penanganan dengan adanya gajah Cina juga meminta bantuan dari Dewan yang ada di Lampung Timur dan berharap agar dana desa ataupun CSR dapat dipergunakan untuk pengendalian interaksi manusia dan Satwa Liar, ujarnya. Karena hari Jumat, acara pun berselang dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid terdekat. Dan di penghujung acara ditutup oleh Cusnunia Kalim Wakil Gubernur, Mari kita hidup berdamai, berdampingan dengan Satwa dan baca potensi yang ada di pinggir TNWK agar dapat meningkatkan ekonomi melalui UMKM dan sebagainya. Dan ayo kita bikin festival desa bersama, kita laksanakan 2 kali dalam sebulan. Itu saya bawain tenda, jenset agar dalam acara kegiatan kita gak usah sewa lagi, tutup wanita yang akrab dipanggil Mbak Nunik. Acara pun ditutup dengan penyerahan bantuan tenda dan jenset dari Ibu Wakil Gubernur Cusnunia Kalim kepada Kepala Desa Penyangga TMWK. Sunarso Lantai News TV melaporkan. Pak, kami ingin sedikit bertanya, berkait dengan penanganan gajah itu sendiri gimana Pak? Sudah maksimal atau gimana Pak? Yang jelas banyak kurang maksimal, karena untuk di wilayah utara dan wilayah tengah, untuk 809 tambah dadi, tegal yoso ini kerusakan sudah luar biasa, kerusakan jatuh. Jadi kami berharap Taman Nasional WKM atau Departemen Kehutanan ini menangani saplai ini dengan baik. Masyarakat sudah banyak toleran untuk menghadapi gajah ini supaya terlindungi dengan baik. Tapi masyarakat juga butuh aman, butuh tenang, butuh penghasilan ke tanahnya sendiri untuk dalam masalah yang gajah makan tanaman masyarakat itu. Jadi harapan sampaian Pak untuk hokam ke balai sendiri Pak? Harapannya, Balai Taman Nasional yang perpanjang dari Departemen, dia juga aksinya lebih ketat untuk menghalau gajah agar tidak merusak tanaman masyarakat. Itu mentahnya masyarakat. Jadi masyarakat sudah sangat toleran. Gajah-gajah juga biar terlindungi dengan baik, tidak disakiti. Tetapi juga masyarakat juga butuh air, butuh tenang dalam bercocok tanah. Sejauh ini Pak, penanganannya sendiri, ya ada tim-tim eru yang mungkin kurang maksimal. Kurang maksimal, ya. Harapan kami juga, masyarakat butuh perhatian, butuh perlindungan. Mau mengadu kemana masyarakat ini? Di sini selaku apa Pak? Dalam pertemuan yang ada di laporan ratu 6 ini Pak? Wakil ketua atau ketua harian Forum Rembuk Desa Penyangga Taman Nasional Wekambas. Untuk apa akidannya Pak? Apa yang dibahas ini Pak? Ini undangan akidannya adalah penanganan KMB. KMG itu konflik gajah dan manusia. Interaksi gajah dengan manusia yang, manusia ini yang masyarakat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Wekambas. Jadi untuk harapan sebehan itu seperti apa Pak Selagu? Harapannya harapan masyarakat, intinya masyarakat butuh tenang di dalam bercocok tanam. Budidaya masyarakat yang sering ditanami adalah pagi dan jago, singkong. Nah ini gajah sering keluar makan tanaman masyarakat itu. Dan ini adalah tanah milik masyarakat sendiri yang ada SHM, surat tanah milik. Dari forum itu sendiri Pak, ada berapa kecamatan Pak? Jumlah kecamatan 7 kecamatan. 7 kecamatan. 24 desa. Mana aja Pak kecamatan itu Pak? Mulai dari utara, kecamatan Webungur ada 4 desa. Kalipasir, Tanjung Tirto, Toto Projo, dan Tegalombo. Itu Webungur 4 desa. Untuk di Probolinggo ada 5 desa. Mulai dari Tegalioso, Tanjung Gusumo, Taman Fajar, Taman Endah, dan Tambak Dadi. Jadi untuk kecamatan Probolinggo ada 5 desa. Untuk kecamatan Sukadana ada 2 desa. Muara Jaya dan Rangkau Jaya ada 2. Kecamatan Lapan Ratu ada 5 desa. Rabala 2, 809, 806, 807. Jadi ada 5 desa. Kecamatan Lujupara ada 2 desa. Desa Beraja Asri dan Desa Beraja Sakti. Beraja Sakti yang kena imbas. Untuk di kecamatan Selebah ada 4 desa. Beraja Yekti, Beraja Josari, Beraja Kencana, dengan Beraja Luhur. Jadi yang ini Pak, kecamatan yang lain masih Pak? Masih. Kecamatan Labuan Meringgia ada 3 desa. Karanganyar, Sukorahyu, dan Margasari. Jadi jumlah total desanya 24 desa. 24 desa. Dari kelima kecamatan tersebut Pak ya. 7. 7 ya dari 7 kecamatan itu. Daerah mana Pak yang konfliknya itu tinggi? Sementara ini yang konflik tinggi, kecamatan Labaratu, kecamatan Probolinggo. Termasuk Wai Bungur ada 2 desa yang tinggi. Setahu sampai Pak sudah ada berapa korban Pak yang terjadi? Sejak 2002, eh sejak 2 tahun 2000, itu sudah ada 4 korban yang meninggal. Yang sakit ada beberapa orang, mulai dari Labaratu 6 dan Rantau Jayudi 2. Oke, terima kasih Pak ya. Sebisa mungkin kita berdamai, berdampingan hidup ini dengan segala, ya, muskirodok, telaten, citik. Yang hidup di lokasi-lokasi berdekatan atau sebelahan dengan hutan memang harus lebih laten lagi dibanding yang lain. Tapi, kalau pinter membaca potensi dan peluang, pasti peluang dan potensi kita itu sebenarnya lebih banyak lagi dibanding yang tidak punya hutan. Nah, kutu pinter-pinter Labaratu peluang memang yang berdampingan sama hutan. Nah, ini sebenarnya kalau Ycampus nih ya, nggak sejauh TNBPS, kalau TNBPS itu jauh banget dengan kota Bandar Lampung. Potensi misalkan wisatanya itu lebih mudah untuk garap yang sebelah sini. Jadi, ini yang harus kita baca. Walaupun lagi COVID-19 akhirnya DNWK mesti ditutup. Tapi kalau bisa, segera buka Pak. Segera buka Pak, itu bukan hanya kasihan warganya, paling utama kasihan satuannya. Kalau dibuka itu, saya mungkin salah versi, tapi dengan segala subjektivitas saya, saya meyakini. Kalau dibuka itu menambah kebahagiaan dua-duanya. Suatuannya juga bahagia kayaknya ya, kalau pendagaannya dengan disiplin. Maknanya itu nggak sebarangan, dan seterusnya. Paling nggak, biaya Pakannya kalau nggak salah nambah, kalau ada yang datang. Karena dulu saya, saya termasuk, istilahnya apa ya, bareng-bareng bersama kawan-kawan bersama warga, menghidupkan lagi way kampas itu, kita menemukan banyak benefit ketika dibuka. Jadi, tentu kekurangan-kekurangannya ya ada, tapi ditambah, ditutup lah. Bagaimana kekurangan tersebut diantisipasi, tapi kita dapat kelebihan kalau dibuka. Jadi, berharap TNBK segera dimuka, terutama ini anak-anak, anak-anak generasi muda, kita tanamkan untuk sayang hutan, kalau nggak diajak masuk hutan nggak bisa. Nggak bisa hanya berbasis cerita, dulu kalau ada hutan, way kampung, dalamnya ada ini, itu anak-anak sayang hutan, ya nggak bisa. Harus dibawa masuk untuk bisa cinta hutan. Harus dibawa masuk, dikenalkan untuk bisa cinta gajah. Harus dibawa masuk untuk bisa mencintai alam sehutan, harus dibawa masuk. Untuk bisa turut serta ketika bewasa nanti, itu turut serta untuk melestarikan hutan. Jadi, terutama yang berkepentingan adalah generasi muda dan anak-anak yang dalam hal ini. Itu akan jadi ingatan banget, saya kenapa di Lampung Timur baru dilatih langsung, saya mau kerjakan, salah satunya adalah TNBK. Karena ingatan masa kecil yang kuat banget, setiap kali menuju ke naik kelas, itu udah dari berhitung mundurnya berbulan-bulan. Karena saya mau pergi ke YKBAS. Dan itu kalau ditutupnya kelamaan, anak-anak nggak bisa datang. Walaupun bukan itu, bagi mungkin bagian atau bagi sehubungan, mungkin ada yang berbeda-beda, tapi ya dengan catatan-catatan, kebersihan dalam hutan harus dijaga, jangan sampai agar melakukan hal-hal yang menyakiti satwa, merugikan satwa, dan sebagainya. Ya itu tadi, semua ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya kita antisipasi. Kelebihannya didapatkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, nanti beberapa hal kita bahas selanjutan, tidak hanya di forum offline ini. Prinsipnya, bersama-sama kita cintai hutan, kita jaga hutan, kita jaga bumi, kita sayangi bumi. Kalau kita sayangi bumi, bumi akan sayang kepada kita. Kalau kita sayangi satwa, satwa pasti sayang kepada kita. Itu namunilah pasti. Walaupun di antara kita nggak bisa bercakap-cakap sama satwa, tapi akhirlah, satwa pasti sayang kita. Hanya memang nggak bisa caranya itu persis seperti yang kita mau, cara sayangnya. Saya barusan diceritain, ngobrol sama Brunani tadi, gajahnya di TNBBS, waktu di monitor gitu ya, itu bercandain yang petugasnya, keyal, keyal dan sebagainya. Ya maksudnya, mereka juga ada, walaupun secara batin itu ada komunikasi. Kalau kita anggap mereka ini, mereka sendiri juga anggap, ini makhluk, dari mana ini, ya ampun, bercandain aja lah, kira-kira gitu. Jadi, berdampingan dengan damai, itu solusi yang terbaik untuk kita, bisa, bisa, melesarikan, bumi yang kita cintai ini. Kalau kita merasa nyaman tinggal di sini, kita tentu anak cucu, kita tentu ingin anak cucu, kita juga merasa nyaman. Itu hanya bisa kalau kita warisi mereka, warisan, kedamaian, termasuk damai dengan satwa. satwa. Jadi, wajib damai dengan satwa, gimana pun caranya, walaupun itu enggak mudah. Mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan, tapi pasti bisa. Nah, inilah kita duduk bareng di sini, untuk mengupai hal tersebut. Untuk beberapa hal yang mungkin kita bisa berjiapkan, harus lebih kreatif memang, yang duduk berdampingan dengan hutan. Berapa desa total di sini yang berdampingan dengan hutan? 38 ya. 38 itu yang punya lapangan dari desa-desa 38 itu ada berapa, Pak? Semua punya lapangan. Kita buat bergilir, sebulan bisa dua kali festival-festival. Tapi sifatnya jangan mengharapkan duit dari APBD. Enggak ada. Tapi kita bisa mandiri. Kenapa? Yang di Bandar Nampung yang sukses-sukses itu festivalnya, orang-orang yang mandiri, suasana. Jadi, kita buat festival, ajak rame-rame, bergembira, panitiannya dari kita-kita ini, dari tim koordinasi, sebagainya, teman-teman desa, sebagainya, atau apapun sebutannya, kita bikin bergilir kreatifitas yang, satu, mungkin berwarga, benar-benar pasti. Dua, UMKM-nya jalan. Ketiga, nanti benefit-nya bisa di-share untuk dikumpul menjadi dana on call. Penanganan Konflik Sakwa. Dan lain-lain, dan lain-lain. Nanti, teknisnya, kita akan buat tim kerja di sini. Biar konkret saja. Biar pertemuan ini, tidak segedar, dihibur, karena kedatangan Mbak Wakup, yang tidak juga menghibur, ya. cuman bikin kesel saja karena makannya, jadi semakin lama datangnya. Tapi harus ada benefit konkret, yang nyata, nanti setelah dari sini, kita pikirkan. Kita udah lepasin bajunya masing-masing. Kalau untuk mikirin ini, semua baju kita taruh, kita pikirin, mana yang bermanfaat untuk desa, untuk satwa, untuk semuanya. 38 desa itu, Mas Gio, Mbak Elfanti, siapa-siapa-siapa, Pak Kades, termasuk, Gus Asis juga bantu. Nanti kita bikin. Saya udah siapin, saya beli tenda itu, saya khususkan nanti kalau bikin acara-acara, biar gak mikirin beli. Kenapa sewa tenda, dan sebagainya. Saya beli tenda 100 biji, ukuran 3x4. Jadi itu bisa untuk bikin acara. Jadi, dari sebagainya, beli berbagai peralatan, dan sebagainya, saya pikirkan, nanti di desa-desa itu, kita bikin rame, untuk bikin festival kuling, dan sebagainya. Saya beli jenset, saya beli lampu-lampu untuk malam, untuk bikin, kita bikin festival-festival, agar desa-desa kita meriah, rakyatnya terhibur, warganya terhibur, UMKM-nya bisa jualan, kemudian nanti kita datangkan penyanyi, Bandar Lampung, menghasilkan keuang, nanti uangnya bisa, bisa dipakai untuk, dikumpulin ke jangka, okol penanganan, penanganan konflik, sarfak, unoknya kira-kira masuk, kurang lebih. Masuk. Masuk, dong? Siap, jadi paniknya, dong? Ya. Ini berapa, saya datang ke sini? Sebelas di sana. Oh, berarti minimal ada sebelas, kepanitiaan nanti sudah terbentuk, ya. Bukus, kurang kira-kira. Bukus. Keputangan lampun semangat. Karena sudah keputangan kenceng, pasti semakin lapar lagi, saya cukupkan sambutan dari saya, saya mau turun, tapi saya mau tinggalin pantun. Dari Weikambas ke Liwa, pantun, ya. lewat jalan tol cepat terasa. Menyayangi alam dan juga satwa. Insya Allah hidup damai, sehat, sehat. Terima kasih. Lama nggak ketemu, lumayan ngobati kangen, ya. Saya kangen sama jenangan, jenangan kangen nggak sama saya? Kangen. Nggak mencintaku, kok tepuk sebelah mata, no, sebalah tangan, sekak bobo, merasa komentar, maka ini, no kok, dia pas dati bupati kok lencir, ayo, seayang kok gila-gini. Nggak nge, bu. Ini ku jenangnya istri yang sulihat, memperlihatkan suaminya merawat, ya nggak? Nggak nge, bu. Lalu masa ini, suaminya uswai beras, uswai blonjol, dan sebagainya, lalu katika, pak kata, oke, kalau nunggu, kita sakit. Ini ku suamiku, nanti dikira, aduh, bian aja, tapi kok udah kurung, kuyunya pun udah tersiksa, apa blonjolnya kurang, tapi ya, saya udah lemuh, berarti subuh, berarti cocok. Gila apa-apa? Mas, aku ngomong, perang-perang-perang putri, kan? Atas, dari saya, walauh, maaf, ingin rakam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax